Intro Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dianggap sebagai berkah bagi pelaku media Terutama televisi karena di dalamnya memuat satu pasal penting mengenai masa depan siaran pertelevisian nasional Dalam pasal itu disebut tahun 2022 semua siaran televisi analog seperti yang ada di rumah sekarang harus berpindah ke televisi digital Selama tinggal siaran televisi analog yang kadang membuat jengkel penonton karena gambar kabur dan sudah tidak jernih Tahun 2022 semua siaran televisi analog sudah migrasi menjadi televisi digital Target migrasi TV analog menuju digital itu muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dalam pasal 60A ayat 2 menyebutkan televisi analog ke digital harus diwujudkan paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan bahwa 2022 sudah analog first off atau sudah digital semua Jadi TV analog sudah selesai diganti ke TV digital Nah 2022 saya kira wajah penyiaran akan baru dan agak berbeda dengan yang sekarang Berbeda dalam pengertian bahwa semua masyarakat akan terlayani dengan konten televisi free to air tanpa terkecuali Dengan layar kaca yang jernih dan tanpa gangguan Indonesia tertinggal dalam hal televisi digital karena hampir seluruh negara sudah tidak lagi memakai TV analog Menurut staff ahli Kementerian Kominfo Prof. Henry Subiakto dalam acara seminar yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim Semua lembaga penyiaran harus memulai program migrasi menjadi televisi digital Seminar yang dibahas KPI Dekal Tim menggabungkan acara tatap muka dengan virtual Selain Prof. Henry, pemateri lainnya Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Komisioner KPI Pusat Israel Ambia, dan General Manager Public Relations Kompas Deddy Riesnanto Sebagai moderator Komisioner KPI Dekal Tim Andi Muhammad Abdi Kegiatan hari ini memang sangat diperlukan Bagaimana pemerintah bersama dengan lembaga penyiaran Mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah perbatasan Bahwa sudah saatnya kita melakukan migrasi dari analog ke digital Bagaimana kesiapan lembaga penyiaran Kami dari lembaga penyiaran pun sebenarnya turut mendukung Karena bagaimanapun digital ada suatu tenis caya Kita tidak bisa memungkiri teknologi sudah maju ke depan Kalau kita di lembaga penyiaran tetap bersiaran di analog Itu mungkin saja akan berdampak merugikan bagi lembaga penyiaran itu sendiri Televisi digital sudah diuji coba oleh Kementerian Kominfo bersama KPI Di daerah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau Pada tahun 2017 Sebagai operator pemegang mulks atau multiplexure adalah TVRI Yang kemudian boleh dipakai juga oleh siaran televisi swasta Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpack Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma bersama kerebat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa